Kalau kalian lihat ruangan ini, pasti kalian merasa sesuatu yang normal. Ya, kaget aneh-aneh terhadap ruangan ini. Tapi, gue melakukan sesuatu renovasi di mana di belakang sana... ...ada sesuatu sekarang. Yuk, kita sama-sama lihat. 3, 2, 1... Tadah! Tadah, gue bikin library sendiri. Sebagai orang yang suka baca buku dari dulu, gue mempunyai suatu impian. Impiannya itu sangat sederhana. Gue pengen punya perpustakaan pribadi di rumah gue. Seriusan, guys. Gue pengen punya rumah di mana di rumah gue tersebut itu mempunyai suatu sudut... ...di mana itu isinya semua buku yang gue udah pernah baca. Ya, semacam perpustakaan home library gitu lah, guys. Di mana idealnya di sudut tersebut, gue tuh berasa, gue tuh excited. Gue pengen mencari keinginan tahuan. Atau bahkan kerja. Oleh karena itu, saat gue punya space kosong di rumah gue... ...gue berasa, kenapa ini gak dijebolin aja? Hai, buat kalian baru di sini. Nama gue Agus Ewa Halim. Gue orang yang suka ngomongin buku dan produktivitas di YouTube. Dan sering bikin video essay. Dan hari gue pengen ceritain, gue bikin space ini dari nol. Dan yang kalian pengen tau banget, berapa sih biaya untuk ruangan 22 meter persegi? Pertama, saat gue sounding pertama kali ke kontraktor dan indoor designer gue... ...semua orang bete. Karena gue kasih kerja mereka lebih, ya wajar lah ya semua orang bete. Lalu dari sana, gue mencari mood, inspirasi. Kayak gue pengen bentuknya tuh seperti apa. Karena gue berasa gue pengen sesuatu yang unik. Yang bikin gue tuh berasa ini adalah suatu tempat ekosistem... ...yang bisa gue tuh mengeluarkan gue punya kreativitas dan produktivitas. Dan kebetulan gue emang udah banyak banget ke library-library yang ada di luar sana. Dan ada satu library di Tianjin, China. Yang bikin gue wow banget. Dan abis itu gue minta mirror designer dan kontraktor gue coba berdiskusi berdasarkan mood tersebut. Dan setelah sekian banyak perunama, mereka berdiskusi untuk layout 22 square meter ini. Nama saya Ivan Ariwibowo. Saya dari IRF Interior. Pada awalnya, kami dapat proyek untuk mengerjakan hobi room atau ruang multifunction dari rumah owner. Desainnya pada awalnya seperti lemari biasa. Kemudian, owner mendapatkan inspirasi dari salah satu library di China. Setelah melihat perubahan desain dan kami juga melihat gambar kerjanya, kami melihat situasi lapangan... Di mana bagian ujung dari ruangan adalah kaca dengan bentuk miring ke depan. Dan itu menjadi salah satu tantangan untuk memenuhi bagaimana kita membuat hanging shelves tanpa struktur yang kuat di satu sisi. Dan bisa kokoh dan juga bisa terlihat smooth seperti ada bentuk yang flowing gitu. Kemudian, langkah yang kami pikirkan selanjutnya adalah bagaimana untuk perkuatan struktur dan juga untuk menginstalasi lampu. Dari situ, kami menyimpulkan bahwa kami perlu struktur besi-besi di bagian dalam shelves... ...supaya shelves bisa terkesan melayang tanpa memiliki struktur yang mengganggu di tengah-tengah ataupun di bagian pinggir dekat kaca. Tantangan yang kami hadapi dalam mengerjakan proyek ini, salah satunya adalah timeline yang tidak berubah walaupun desainnya berubah dan kami memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi secara timeline ada limitasi. Kemudian juga secara struktur memang menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan kita bikin kabinet atau lemari pada umumnya. Setelah 2-3 bulan proses pengerjaan dilakukan dan hasil akhirnya bisa dilihat, memang bagi kami sebagai kontraktor atau maker pun juga memuaskan gitu. Kami sangat senang bisa mendeliver inspirasi dari klien atau homeowners yang menginginkan suatu ruangan yang memang dia sudah inginkan... ...dan ruangan yang sangat personal bagi dia dan bisa mendeliver atau membuat ruangan tersebut sesuai dengan aspirasinya. Dan pas selesai pun gue berasa ada yang kurang. Gue pengen ruangan ini benar-benar jadi nyaman untuk membaca. Gue lihat berbagai macam cara untuk membuat suatu ruangan itu menjadi enak menjadi ruangan membaca. Salah satunya adalah lampu. Dibilang harus ada natural light. Dan gue berasa natural light di pagi hari sudah bagus banget. Gue malah ketemu suatu research yang kasih tau bahwa warna itu berperan untuk kita punya kesehatan mental. Putih dibilang untuk membangkitkan semangat, ungu mengurangi stres, hijau menyegarkan pikiran, oranye yang lebih kreatif, kuning, ceria. Merah dibilang untuk passion. Dan ternyata bahkan ada studi warna lampu yang paling cocok untuk kerjaan kalian tambah produktif. Dari sana gue berasa wah gue butuh banget nih punya ruangan yang bisa meningkatkan probabilitas produktifan gue. Dan gue ketemu lampu ini. Dimana lampu ini bisa di handle dari handphone doang lewat aplikasi yang namanya Bardi Smart Home. Dimana uniknya dari aplikasi Bardi kita bisa akses sampai 16 juta warna. Contoh seperti yang kalian bisa lihat di video ini. Dan ini semua pake aplikasi doang guys. Dan pemasangannya juga sangat mudah. Dan karena gue ada attachment terhadap ruangan ini, gue juga pengen lampunya terinstallasi dengan rapi tanpa keliatan adaptornya. Jadinya ada pengerjaan manual juga untuk bikin semua terlihat rapi. Dan voila ini hasilnya. Dan kalian bisa lihat vibesnya beda banget antara malam dan siang hari. Dan jujur sangat puas kalau misalkan lu nanya gue. Bukan cuma estetika tapi fakta bahwa gue diskelilingi sekian banyak buku yang bikin gue tuh lebih produktif lagi. Contoh di pagi hari kalau misalkan gue pengen mulai hari gue, tapi gue lagi berasa gue kagamut. Gue liat sebelah kiri, beneran ada atomic habits. Otak gue langsung ke trigger, oh gue harus simplifikasi ini semua. Kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Abis itu di malam hari sebelum tidur saat gue berasa kok sibuk, gue kosong banget ya. Gue coba baca ini, the things you can see only when you slow down. Gue langsung ke trigger, ya produktif itu bukan cuma sibuk doang. Tapi melakukan sesuatu yang tepat dan efektif. Kalau kita berasa sudah tepat dan efektif dan hasilnya belum kelihatan, jangan maksa. So pertanyaan terbesar di video ini, berapa banyak sih uangnya yang gue alokasikan untuk ngebuat ruangan membaca gue? My home library. Dari membobolnya, dari bikin shelfnya, dari bikin lantainya, beli dan instalasi lampunya. Biayanya adalah... Hmm... Gue tau mungkin ada yang berasa kok ekstrim banget bro bikin home library sampai mengalokasikan uang sebegitu banyaknya. Ada yang disini berasa ini semua kagak masuk di akal. Tapi gue argue ini adalah gimana caranya gue ngehack otak gue dengan gue melakukan sekian banyak investasi ke suatu ruangan. Masa ya iya gue cuma biarin itu ruangan diem aja? Jelasnya kagak. Dan juga nge-trigger otak gue setiap kali gue masuk ke ruangan tersebut dan gue berasa udah kagak ada lagi nih buku yang gue pengen baca. Mungkin udah saatnya gue beli buku yang baru. Contoh di tahun ini gue selagi suka banget buku tentang geopolitik. Dan para warga kreatif yang disini udah lama mungkin tau bahwa gue tuh orang yang lumayan suka menulis. Dan gue mempunyai telegram newsletter. Gue claim dengan gue mempunyai ruangan seperti ini. Dikasihkan untuk gue melakukan suatu kegiatan yang produktif. Ngebuat gue masuk ke flow state lebih mudah lagi. Buat kalian yang agak bingung bro ini fungsinya gue konsumsi konten ini apa ya bro ya? Apakah ada pesan tersembunyi yang lu pengen kasih tau ke kita? Karena jujur aja ini kagak relevan buat gue bro. So kenapa gue bikin konten ini? Karena gue pengen kasih tau ke kalian bahwa mungkin aja kalian punya produktivitas itu rendah. Karena kalian tidak punya satu ekosistem dimana itu adalah tempat kalian itu bekerja ataupun berkarya. Gue tau pasti jelasnya kagak se-extrim sampe harus buat satu sudut ruangan kalian 22 meter persegi untuk ngelakuin ini semua. Tapi di konteks kalian apa gitu loh? Contoh kalian mengasosiasikan satu tempat untuk kalian bekerja dan berkarya. Contoh bahkan bisa di cafe. Dimana kalian udah nge-track otak kalian bahwa kalian menuju ke ruangan tersebut adalah untuk kalian bekerja dan berkarya. Bukan untuk nge-scroll handphone doang. Dan juga studi kasus ini gue harap buat kalian jadi pembelajaran bahwa emang kagak ada yang tanda kutip bener rasional untuk semua orang. Buat kalian yang konsumsi konten gue sampe sini pasti kan berasa gila ini orang kagak rasional banget buat ini semua. Niat banget. Tapi buat gue itu reasonable. Gue berasa gue mempunyai reason, gue punya alasan untuk ngelakuin ini semua. Dan gue berasa gue claim ini nge-hack otak gue untuk lebih produktif lagi. Alhasil gue gak ngeliat ini sebagai pengeluaran tapi ini sebagai aset yang produktif. Jadi poin besarnya kalian mengeluarkan sesuatu yang tanda kutip extravagant, sesuatu yang ekstrim. Mungkin aja itu bisa jadi aset bukan pengeluaran. Coba kalian audit kalian punya kehidupan, apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang kalian rasa tidak produktif. Dan bagaimana caranya pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa kalian sulap menjadi sesuatu yang produktif. Buat kalian nonton sampe sini, coba kalian komentar apakah ini worth it atau kagak. Dan gue juga pengen terima kasih ke semua pihak-pihak yang membantu gue akhirnya bisa merealisasikan semua impian gue. Dimana home library ini udah bisa dibilang dari gue kecil, gue pengen punya ruangan seperti ini. And next video aja kalian pengen gue ngomongin apa-apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain notifnya, share ke temen kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif! Salam kreatif!